Persija Jakarta begitu menggeliat, di bursa transfer putaran ke-2 BRI Liga 1. Macan Kemayoran telah resmi merekrut 6 pemain baru, untuk mengarungi putaran ke-2 BRI Liga 1. Para pemain baru pun sudah siap dimainkan pada seri ke-4, yang akan dijalankan atau dilaksanakan di Pulau Bali. Setelah resmi merekrut pemain seperti, Samuel Kristianson, Macan Konate, Ahmad Bustomi dan yang lainnya. Persija baru melepas satu pemainnya yaitu Ian Mota. Namun pada hari ini tanggal 5 Januari tahun 2022. Persija Jakarta telah resmi mengonfirmasi, bahwa Ramdhani Lestaluhu resmi berpisah dengan skuad Persija Jakarta, untuk putaran ke-2 kali ini. Ramdhani Lestaluhu dikabarkan dipinjamkan ke klub Liga 1 lainnya, yaitu PSS Sleman. Sampai akhir kompetisi musim ini. Keputusan ini diambil oleh manajemen Persija, karena memang Macan Kemayoran sudah mendatangkan banyak pemain, yang berposisi sebagai gelandang. Sehingga Ramdhani Lestaluhu kemungkinan tidak akan mendapat waktu bermain. Dan opsi meminjamkan Ramdhani ke klub lain, adalah Jalan Persija. Agar suatu saat Ramdhani bisa kembali ke sekuat ibu kota. Ramdhani Lestaluhu sendiri pun, telah mengonfirmasi. Melalui Instagram pribadinya, sang pemain menyebutkan bahwa, dia akan mempunyai keluarga baru. Yaitu klub baru yang akan dia bela pada musim ini. Ramdhani Lestaluhu memang kurang mendapatkan menit bermain, ketika Persija dilatih Coach Angelo Alessio. Terlebih lagi saat ini Macan Kemayoran memiliki beberapa pemain yang berposisikan sama dengan Ramdhani. Dan memiliki kualitas yang lebih baik. Sehingga sulit untuk Ramdhani Lestaluhu menembus tim utama. Pemain yang sudah melekat dengan Persija ini, akhirnya berpisah untuk sementara waktu. Semoga suatu saat Ramdhani bisa kembali ke Persija Jakarta, dan tampil lebih baik. Perpisahan Ramdhani dengan para pemain Persija pun berlangsung haru. Ramdhani nampak begitu sedih, meninggalkan rekan-rekannya yang sudah lama bersama. Namun keputusan ini sudah menjadi jalan pilihan Ramdhani, dan juga manajemen Persija. Terlihat para pemain lain pun begitu amat sangat sedih, karena pemain asal Tulehu ini memang sudah lama menjadi bagian Macan Kemayoran. Sehingga perpisahan ini tidaklah mudah bagi Ramdhani, dan juga bagi rekan-rekannya di Persija. Terima kasih telah menonton!